Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Apa kabarnya hari ini? Ustazah berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya Nah teman-teman hari ini bersama Ustazah Rizka Kita akan belajar seni budaya dan kilakarya Nah baiklah hari ini teman-teman Kita akan belajar membuat kolase bunga Dengan menggunakan bahan membuat Nah teman-teman sebelum kita belajar Ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzukni fahma Ya Allah tambahilah aku ilmu dan karuniahilah aku pemahaman Amin Sebelum Ustazah membuat kolase bunga ini Teman-teman udah tau belum apa itu kolase? Nah baiklah Ustazah akan jelaskan Kolase adalah kreasi atau karya seni dua dimensi Dengan cara menggabungkan atau menempelkan potongan, pecahan, atau kepingan bahan pada sebuah gambar Sehingga menghasilkan bentuk yang baru Nah teman-teman dalam karya seni dua dimensi ini kita dapat menggunakan dua bahan Yang pertama itu ada bahan alam dan yang kedua ada bahan buatan Teman-teman udah tau belum apa itu bahan alam? Nah bahan alam adalah bahan yang dapat kita temui langsung dari alam Contohnya ada biji-bijian, ada daun kering, ada ranting kayu, dan yang lainnya Kemudian yang kedua ada bahan buatan Bahan buatan ini adalah bahan yang dibuat oleh manusia Contohnya ada kertas origami, ada kain perca, ada keramik, dan macam-macam Nah baiklah teman-teman hari ini kita akan membuat kolase bunga dari bahan buatan Disini Ustazah akan menyebutkan bahan-bahannya ya teman-teman Yang pertama Ustazah sudah ada sketsa bunga atau gambar bunga Kemudian disini Ustazah sudah menyiapkan bahan buatan Nah bahan buatan pada pembuatan kolase bunga hari ini Kita menggunakan kertas origami ya teman-teman Nih bahan buatannya ada kertas origami Ustazah sudah menyiapkan tiga warna Yaitu ada warna kuning, warna hijau, dan warna merah Nah kemudian ada gunting, ada lem atau alat perekat, dan ada tusuk sate Yang pertama kita akan mengguntingkan origami ini menjadi potongan yang lebih kecil teman-teman Caranya gimana? Nih kita akan potong origaminya Memanjang ya teman-teman Seperti ini Dipotong origaminya lurus Potong lagi Kemudian kita potong kecil-kecil Nih dipotong kecil-kecil Semuanya habis terpotong ya teman-teman Oke selanjutnya Lemnya diberikan sedikit-sedikit dulu ya teman-teman Supaya rapi Ustazah lem dulu kelopaknya Kelopaknya kita menggunakan warna merah ya teman-teman Kemudian kita ambil kertasnya satu persatu ya teman-teman Satu persatu kita tempelkan pada kelopak bunganya Nih Satu Satu persatu kita tempelkan Kemudian ini dilem lagi ya Sampai semua kelopaknya terisi dengan kertas origami Tuh kelopaknya Ustazah kasih warna merah ya teman-teman Ini kemudian kita tempel dengan yang warna kuning ya teman-teman Yang di tengahnya sama seperti yang tadi Satu persatu nempelnya supaya rapi Jadi jangan langsung ditabur semua Kalau ditabur semua nanti hasilnya enggak rapi Teman-teman ya sambil ditekan lagi Supaya kertasnya tidak lepas ya teman-teman Tuh sambil ditekan Terus kasih lemnya jangan terlalu banyak ya Kemudian baru ditempel dengan Ini yang warna hijau Oke teman-teman Ini sudah hampir selesai Tetap kita rapikan Jika masih ada yang terlihat masih putih Tempel aja supaya Warna hijaunya penuh merata Oke Selesai Ini hasilnya Kolase bunga Menggunakan bahan buatan Disini Ustazah menggunakan bahan buatannya Yaitu kertas origami Disini Ustazah menggunakan tiga warna Yaitu warna merah Warna kuning Dan warna hijau Baiklah teman-teman Inilah materi Yang Ustazah Sampaikan Semoga materi ini Dapat bermanfaat Buat teman-teman semua Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton